Kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali menimpa selebgram. Kali ini selebgram dan make-up artis Anastasia Nurwidiastuti jadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, Aditya Prayogi. Aksi kekerasan itu bahkan dilakukan oleh Aditya Prayogi di depan anaknya. Detik-detik Anastasia Nurwidiastuti mendapat kekerasan dari suaminya itu diunggah di akun Instagramnya. Menurut Anastasia Nurwidiastuti ini bukan kali pertama suaminya melakukan penganiayaan di depan sang anak. Pada video yang diunggah Anastasia Nurwidiastuti di akun Instagramnya Anastasia Baya A. Terlihat pada video itu, Anastasia sedang duduk di depan rumah sambil memangku putranya. Kemudian sang suami tiba-tiba menghampiri dan menyuruh Anastasia untuk pergi. Sementara Anastasia terus memeluk putranya yang terlihat bersembunyi di dekapan sang ibu. Tiba-tiba saja, kepala Anastasia didorong dengan keras oleh sang suami hingga tersungkur. Padahal saat itu Anastasia sedang memeluk sang anak. Terlihat seorang wanita melerai Aditya agar tidak berbuat kasar. Namun Aditya tampak tidak menggubris dan berusaha merebut putranya dari pelukan Anastasia. Kemudian Anastasia pun melanjutkan menggunting kuku putranya yang ada dalam pelukan. Kemudian Anastasia pun memeluk putranya untuk menyampaikan pesan agar baik-baik di rumah sang ayah. Namun belum selesai Anastasia bicara, Aditya terus berusaha merebut sang anak. Kejadian itu pun langsung dilaporkan oleh Anastasia ke polisi. Ia juga menceritakan kalau selama sembilan bulan sang anak tinggal dengannya tanpa dicari oleh suaminya. Kini, sang suami justru ingin memisahkan Anastasia dari kedua anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!